Intro Assalamualaikum Hai 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 teman-teman Apa kabar Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Amin Amin Balik lagi sama aku Arina Madina Putri Sebelumnya terima kasih ya Sudah ngeklik video aku Seperti biasa ya teman-teman Di video kali ini Aku bakalan sharing Aktivitas aku sehari-hari Sebagai ibu rumah tangga Ngapain aja hari ini Tonton terus ya Videonya sampai habis Nah ini kondisi Cuaca pagi hari Di tempat aku ya Teman-teman Disini lagi hujan Dan aku terpaksa Jemur pakaiannya Di dalam rumah aja dulu Nah Jiden lagi ngapain tuh Di depan kamera Abaikan ya teman-teman Nah ini tuh Cucian aku tadi malam Jadi aku cucinya itu Tadi malam Pikiran aku kan ya Pagi harinya Mau langsung aku jemur gitu Tapi apalah daya Karena hujan di luar Jadi aku jemurnya Di dalam rumah aja dulu Untuk sementara Sebelumnya Terima kasih banyak ya Buat teman-teman Yang sudah selalu Nontonin video aku Dan yang selalu komen Terus yang like juga Pokoknya terima kasih banyak Dan terima kasih juga Yang sudah subscribe Nah buat teman-teman nih Yang baru aja gabung Atau yang baru ketemu channel aku Boleh ya Aku minta tolong Buat subscribe channel youtube aku Biar youtube aku itu Bisa berkembang Dan aku juga semakin semangat Buat video-video selanjutnya Terima kasih banyak Dan follow juga ya Teman-teman instagram aku Putai Jidan Semoga kebaikan teman-teman semua Dibalas berkali-kali lipat kebaikan Oleh Allah Amin Amin Nah selanjutnya Ini aku beresin sofa Yang ada di ruang tamu Jadi sebenarnya Ruang tamu aku Sama ruang TV Itu nyatu ya Teman-teman Jadi Satu ruangan gitu Terima kasih Nah sekarang lanjut Aku mau sapu di bagian Ruang tipi dan ruang tamu Jadi ini Nanti mau aku lipat aja dulu Plymatnya biar enak ya Disapunya Sampai jumpa Random banget ya teman-teman Rumah aku ini Lihat tuh gordennya sebenernya gak nyambung gitu Tapi gak apa-apa Yang penting ada aja Karena emang waktu dulu itu Waktu baru ngisi rumah Aku tuh belum Ngerti masalah dekor-dekor gitu Jadi Asal aja gitu belinya Yang penting nyambung sama cat rumahnya Sebenernya sih Kepengen banget buat ganti gorden Polosan gitu Semoga aja next nanti Ada rezekinya bisa kebeli Amin Amin ya roh bala alamin Pokoknya sekarang Manikmatin Atau syukurin Yang ada aja dulu ya Teman-teman Nah sebenernya Sekarang ini Cuaca di luar itu Sudah lumayan cerah Tapi masih Hujan rintik-rintik gitu loh Teman-teman Selesai nyapu Ini Plymatnya Langsung aku taruh lagi Jadi untuk hari ini Aku gak ngepel dulu ya Karena kemarin Sudah dipel Lantainya Oke teman-teman Sekarang lanjut Ke bagian dapur Seperti biasa Aku kalau Mau masak itu Biasanya Aku harus selesain Cucian Kotor dulu Ini sih sedikit aja ya Tapi tetep aja Mau aku cuci dulu Bia 丹snill Roma Selesai 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 dan seperti biasa selesai cuci piring ini aku bersihkan sinknya jadi lebih nyaman ya kelihatannya kalau sudah bersih di bagian sini jadi aku enak buat masaknya walaupun sebenarnya jadi dua kali kerja gitu ya teman-teman karena biasanya kalau habis masak itu pasti ada lagi cucian kotor ya tapi aku lebih seneng kalau sebelum masak cuci piringnya dulu kalau ada yang kotor gitu jadi gak numpuk-numpuk banget dan aku itu juga jadi enak masaknya kalau dapur itu bersih dan rapi jadi lebih semangat aja gitu dan mood aku itu jadi bagus gitu loh teman-teman ada yang sama gak nih sama aku sebenarnya pagi ini aku gak mau masak yang gimana-gimana ini cuman mau bikin pisang terus dikasih tepung gitu nah kalau orang sini bilangnya sih jalabia atau gegodoh gitu loh teman-teman nah jadi bahan-bahannya itu pakai tepung terigu terus dikasih gula dan dikasih air nah ini sebelumnya aku mau isi ulang toples aku ini tepungnya udah habis dan ini aku pakai tepungnya gak pakai takaran gitu ya teman-teman poknya secukupnya aja kira-kira aja gitu nah ini aku tambahkan telur seharusnya bisa juga sih ditambahkan sama mentega atau margarin gitu tapi ini aku gak pakai terus ini dikasih gula gulanya secukupnya aja sesuai selera teman-teman kalau kiranya mau manis ya bisa ditambahkan lebih banyak gulanya lalu kasih air secukupnya nah teman-teman bisa kira-kira juga gimana mau lebih kental atau lebih encer gitu kalau aku sih sukanya yang sedang-sedang aja gak encer dan gak terlalu kental dan ini aku tambahkan sedikit aja garam biar ada rasa gurih-gurihnya gitu nah terus selanjutnya ini potongin aja pisangnya kayak gini ya teman-teman nah jadi ini tuh aku pisangnya dikasih mama mertua dan aku lupa ini jenis pisang apa ya namanya teman-teman mungkin teman-teman ada yang tahu bisa komen di bawah selesai sekarang mari kita goreng jangan salvok ya teman-teman sama wajan aku nah jadi ini tuh wajannya enak banget sih dipakainya gak lengket dan cepet mateng juga bye is thinking about you not doing well don't know where you are cause you're not here it's been way too long nah sudah selesai nih jalabia atau gegodah pisangnya siap disantap buat sarapan ngeganjel perut nah selesai makan ini aku lanjut lagi buat masak nasi jadi ini aku masak buat makan siang nanti seperti biasa ya teman-teman disela kita lagi beraktifitas itu pasti ada aja gangguan-gangguannya ini kayak tadi jidan minta dicuci tangannya jadi kayaknya hari ini aku gak masak buat lauk atau sayur gitu lah teman-teman jadi mungkin nanti beli aja nah ini tuh nasinya atau berasnya itu sebelum dimasak aku taruh daun pandan gitu loh teman-teman biar wangi dan berasa enak aja gitu lanjut lagi disini aku lagi nyelap-nyelapin dapur seperti biasa ya teman-teman kalau selesai beraktifitas habis di dapur itu wajib banget harus dilap-lap karena biasanya banyak minyak-minyak ya kalau habis masak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati